Shalom, selamat sore Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur sekali kalau hari ini kita boleh kembali beribadah bersama. Meskipun melewat online, tapi semoga ibadah kita tidak mengurangi semangat kita. Dan tak terasa kita sudah di minggu kedua di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tentunya kita bersyukur ya, karena kita menjadi masyarakat pilihan dari bangsa Indonesia. Dan kita akan membawa doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan melalui lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu Dan rancanganmu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu Ku ucapkan berkat atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Tuhan Atas seluruh bumi Kami rindu melihat Indonesia Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua Kami rindu melihat Indonesia Ku ucapkan berkat Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan Akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri Kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruh bumi Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Ditinggikan Atas seluruh bumi Untuk mengawali Ibadah kita Mari kita berdoa Dulu Doa pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Heni Gunawan Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini Bapak kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Yang Tuhan berikan kepada kami Sepanjang hari ini Tuhan telah memelihara kami Tuhan telah menolong kami dalam pekerjaan kami Dan pada sore hari ini kami akan mengikuti kebaktian tengah minggu Meskipun masih secara streaming Tapi kami percaya Tuhan menyatukan hati anak-anakmu Untuk mengikuti kebaktian tengah minggu Kami berdoa untuk Budewi yang akan menyampaikan firman Tuhan Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa roh kudusmu Sehingga firman yang akan disampaikan nanti Boleh menjadi berkat bagi kami semua Kami juga berdoa untuk tim musik Tim pemimpin pujian Biarlah Tuhan kuasai dengan kuasa roh kudusmu Sehingga puji-pujian ini Boleh menjadikan kepujian bagi nama Tuhan Terima kasih Bapak Kami mau menyerahkan kebaktian tengah minggu pada sore hari ini Di dalam tangan kuasa Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Untuk selanjutnya Cuma dipersilakan bangkit berdiri Kita akan memujikan lagu besar dan aceplah karyamu Terima kasih Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benarlah jalanmu Adil dan benarlah jalanmu Raja skala bangsa Yang maha kuasa Mulia kuasa Mulia namamu Mulia namamu Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sujud kepadamu Sujud kepadamu Sebab kau Allah yang kudus Layak Layak Sambah Tiba waktunya kita untuk ambil bagian di dalam peribadatan kita Kita akan memberikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita Doa persembahan akan disampaikan oleh Ibu Junarti Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan Bisa dimasukkan melalui kotak di depan kantor TU Gereja Dan juga bisa dimasukkan melalui rekening yang sudah dicantumkan di bawah ini Terima kasih Mari kita satu di dalam doa Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Jikalau pada sore hari yang indah ini Tuhan senantiasa menyertai setiap kami jemaatmu Dengan segala kerendahan hati Kami datang kepadamu Mengucap syukur Untuk kebaikan Dan kemurahan Tuhan Karena Tuhan sudah menolong kami Menyertai kami Memimpin kami Sepanjang hidup kami Tuhan senantiasa memberikan kami berkat jasmani Maupun rohani Di dalam kehidupan kami Dan pada sore hari yang indah ini Tuhan Kami akan memberikan Ucapan syukur kami Memberikan persembahan kepada Tuhan Biarlah Biarlah persembahan ini Tuhan Engkau terima dengan sukacita Kami berdoa buat Setiap jemaatmu Yang sudah memberikan Maupun yang belum memberikannya Biarlah Tuhan menolong Para jemaatmu Di dalam Pekerjaan Pekerjaan mereka Biarlah Di dalam situasi Yang sulit ini Mereka tetap diberkati Tuhan Mereka tidak khawatir Bahwa Tuhan akan Terus mencukupkan Apa yang dibutuhkan Setiap anak-anakmu Tuhan kami percaya Bahwa berkatmu Tidak pernah kurang Dan juga tidak pernah lebih Tapi cukup Buat setiap anak-anakmu Terima kasih Tuhan Inilah ucapan syukur kami Yang hanya kami serahkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih untuk persembahannya Dan juga doa persembahan Untuk selanjutnya Kita persilahkan Untuk duduk kembali Dan kita akan Menyanyikan lagi pujian Sebelum kita akan Mendengarkan firman Tuhan Mari kita Pujikan lagu dengan judul Dekat Bapak Ku berdiam Ku berdiam Dekat Bapak Semakin indah Indah ku rasa Aku dilayakan Aku dilayakan Untuk memuji dia Kudus-kuduslah Raja sekalah Raja Ku bernyanyi Bagi dia Bagi dia Korban terindah Akan ku sembahkan Ujian ku naikkan Jiwaku bersorak Aku diangkat Semakin dekat Dengan Bapak Dalam hadiratnya Ku rasa Bahagia Dalam hadiratnya Ada damai Dan sejahtera Dalam hadiratnya Ku tamukan Iman kekuatan Dalam hadiratnya Ku temukan Kasihnya Ku bernyanyi bagi dia Ku bernyanyi bagi dia Bagi dia Korban terindah Akan ku sembahkan Ujian ku naikkan Jiwaku bersorak Aku diangkat Semakin dekat Dengan Bapak Dalam hadiratnya Ku rasa Bahagia Dalam hadiratnya Dalam hadiratnya Ada damai Dan sejahtera Dalam hadiratnya Ku temukan Iman kekuatan Dalam hadiratnya Ku temukan Ku temukan Kasihnya Kasihnya Dalam hadiratnya Dalam hadiratnya Ku rasa Bahagia Dalam hadiratnya Ada damai Dan sejahtera Dalam hadiratnya Ku temukan Iman kekuatan Dalam hadiratnya Dalam hadiratnya Dalam hadiratnya Dalam hadiratnya Ku temukan Sebelum kita Sebelum kita bersama-sama Merenungkan Firman Tuhan Saya ingin mengajak Kita untuk berdoa Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami sungguh mengucap syukur Dan berterima kasih Karena Tuhan Anugerahkan kehidupan Buat kami sampai Dengan hari ini Kami bersyukur ya Tuhan Karena hari ini Kami bisa beribadah Dalam ibadah Tengah minggu Meskipun Sampai dengan saat ini Kami belum bisa bertemu Dan bertatap muka Dalam beribadah Namun kami bersyukur Karena lawatan Tuhan Terus terjadi Bagi jemaatmu Di rumah-rumah mereka Masing-masing Dan kami rindu Bapak setiap kami Yang terus Mengandalkan Tuhan Yang terus belajar Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Tekun beribadah Dan berbakti Kepadamu Kami rindu Engkau memberkati kami Engkau menolong kami Supaya kami Hidup terus Lekat dan erat Dengan engkau Sehingga persekutuan kami Dengan engkau Menumbuhkan iman kami Kepadamu Kami berdoa Tuhan Saat ini Kami mau meneduhkan hati Untuk mendengarkan firmanmu Biara roh kudus Allah Berbicara kepada kami Sehingga kebenaran firman Tuhan Ini sungguh-sungguh Dapat kami hidupi Dan firman ini Sampai di hati kami Sesuai dengan kebutuhan kami Masing-masing Hambamu yang terbatas Mohon Tuhan Urapi Supaya kuasamu Kuasa roh kudus mu saja Yang bekerja secara leluasa Bagi pribadi Lepas pribadi Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Cemaat yang dikasih Tuhan Saya ingin mengajak kita Untuk membuka bagian Alkitab kita Dari perjanjian lama Yaitu dalam Yesaya 45 Ayat yang ke-20 Sampai dengan ayat yang ke-25 Saya ulangi Dari Yesaya pasal 45 Ayat 20 sampai dengan ayat 25 Demikian firman Tuhan Seruan kepada bangsa-bangsa Supaya kembali kepada Tuhan Berhimpunlah dan datanglah Tampillah bersama-sama Hai kamu sekalian Yang terluput diantara bangsa-bangsa Tiada berpengetahuan orang-orang Yang mengarak patung dari kayu Dan yang berdoa kepada Allah Yang tidak dapat menyelamatkan Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu Ya biarlah mereka berunding bersama-sama Siapakah yang mengabarkan hal ini Dari zaman perbakala Dan memberitahukannya dari sejak dahulu Bukankah aku Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada Allah selain daripadaku Allah yang adil dan juru selamat Tidak ada yang lain Kecuali aku Berpalinglah kepadaku Dan biarkanlah dirimu diselamatkan Hai ujung-ujung bumi Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain Demi aku sendiri Aku telah bersumpah Dari mulutku telah keluar kebenaran Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa Sambil berkata Keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia Akan datang kepadanya dan mendapat malu Tetapi seluruh keturunan Israel Akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan Demikian jauh bagian Alkitab yang kita baca Berbahagialah kita yang membaca Dan merenungkan dalam kehidupan kita Hari lepas hari Cemat yang dikasih Tuhan Tema renungan kita pada hari ini adalah Undangan kemerdekaan sejati Undangan kemerdekaan sejati Bulan Agustus tidak asing bagi kita Atau bagi bangsa Indonesia Ini adalah bulan disebut dengan bulan kemerdekaan Karena memang pada tanggal 17 Agustus Dideklarasikan atau diproklamasikan Kemerdekaan bangsa Indonesia Yaitu 17 Agustus tahun 45 Selama 350 tahun bangsa Indonesia Dijajah oleh Belanda Pada tanggal 17 Agustus Kemudian dideklarasikan kemerdekaan Indonesia Lewat pidato presiden pertama Yaitu Insinyur Soekarno Saat itulah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan Kemerdekaan adalah saat dimana sebuah negara Meraih hak kembali atau hak kendali penuh Atas seluruh wilayah bagian negaranya Cemaat yang dikasih Tuhan Kalau tema hari ini adalah kemerdekaan yang sejati Maka kita perlu memahami bersama-sama Apa sebetulnya kemerdekaan itu Kemerdekaan adalah seseorang mendapatkan hak Untuk mengendalikan dirinya sendiri Tanpa campur tangan orang lain Atau tidak tergantung pada orang lain lagi Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Menjelaskan kemerdekaan berarti bebas Yaitu bebas dari perhambaan atau penjajahan Berdiri sendiri Tidak terkena atau lepas dari tuntutan Tidak terikat Tidak tergantung orang lain Atau pihak tertentu leluasa Jadi ketika kita mendengar kata kemerdekaan Itu erat kaitannya dengan sebuah kebebasan Bebas dari perhambaan atau penjajahan Nah bukan hanya ketika kita menerima kemerdekaan Di tengah bangsa kita Kita sudah disebut orang yang merdeka Atau bangsa yang merdeka Tetapi di dalam kehidupan kekristenan Kita juga perlu yang namanya hidup merdeka Karena itu bagian ini mengajak kita untuk melihat Apa itu kemerdekaan sejati Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Ketika bangsa Indonesia berjuang meraih kemerdekaannya Maka kemerdekaan itu diraih dengan Perjuangan yang keras oleh rakyat Indonesia Ada pengorbanan Ada darah yang dicurahkan Ada teriakan pekik perang Yang begitu Mengenaskan Dan kemerdekaan itu bisa diraih dengan perjuangan yang luar biasa Ada pahlawan-pahlawan yang gugur saat memperebutkan atau memperjuangkan kemerdekaan itu Di dalam kekristenan Kemerdekaan itu tidak diraih dengan kerja keras oleh orang yang berupaya merdeka Tetapi kemerdekaan itu diberikan sebagai anugerah dari Allah Allah yang memperjuangkan kemerdekaan kita Allah yang dicurahkan darahnya Allah yang berkorban Allah yang berperang Bagi kita Karena itu ketika kita dikatakan kita diundang Untuk bersama-sama Masuk dalam kemerdekaan yang sejati Pada bagian ini kita melihat dari yang kita baca dari kitab Yesaya Dikatakan demikian Berhimpunlah dan datanglah Tampilah bersama-sama Hai kamu sekalian Yang terluput diantara bangsa-bangsa Ayat 22 Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesaya hidup pada saat bangsa Yehuda berada dalam berbagai krisis Yang pertama krisis religius Yaitu hidup di dalam penyembahan berhala atau ibadah-ibadah yang munafik Yang kedua pada waktu itu terjadi juga krisis sosial Dimana tidak adanya keadilan diantara satu dengan yang lain Dan yang ketiga juga terjadi krisis politik Yaitu munculnya Asyur sebagai kekuatan tandingan bagi Mesir Di tengah krisis yang terjadi bangsa Yehuda diingatkan kembali Untuk mereka hidup kembali bertobat kepada Tuhan dan meninggalkan dosa Kita lihat di dalam ayat 20 pasal 45 yang kita baca dikatakan Tidak ada berpengetahuan Ayat 20 bagian B Tidak ada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu Dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan Pada waktu itu secara religius Mereka mengalami yang namanya krisis yang luar biasa Mereka hidup dalam penyembahan berhala Orang-orang pada waktu itu Umat Israel pada waktu itu Mereka menyembah yang namanya berhala Bukan menyembah Allah Karena itu pada bagian ini Allah mengundang mereka Masuk kepada sebuah kemerdekaan yang sejati Mereka diundang untuk berhimpun bersama-sama Mereka datang kepada Allah Lalu kita melihat dalam bagian ini Bagaimana kita Beroleh kemerdekaan yang sejati Yang pertama kita harus merdeka dari penyembahan berhala Ketika itu Umat Tuhan Umat Israel Mereka menyembah berhala Bahkan dikatakan Bahkan dikatakan mereka tidak Dan tidak menyembah kepada Allah Maka dikatakan mereka sungguh tidak berpengetahuan yang benar Mereka berdoa kepada Allah lain yang tidak dapat menyelamatkan Apa yang bisa dilakukan dari patung ciptaan manusia yang mereka buat sendiri Apa yang mereka bisa dapatkan dari patung yang mereka sembah Itu tidak bisa menyelamatkan Saya teringat tentang cerita sekolah minggu mengisahkan tentang seorang anak yang sudah percaya kepada Tuhan Namun keluarganya tidak percaya kepada Tuhan Keluarganya masih menyembah berhala-berhala dan mempercayai mitos-mitos Anak ini begitu bergumul Dia sangat sedih Dia ingin keluarganya bisa percaya dan mengenal Tuhan Sampai pada suatu kali ketika keluarga ini atau orang tuanya Tidak pergi untuk melakukan tugas di luar kota Maka anak ini ditinggal di rumah Dan satu tugas penting yang dipercayakan kepada anak ini adalah menjaga berhala-berhala Menjaga patung sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang tuanya Saat anak ini ditinggal di rumah Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya supaya orang tuaku percaya Bahwa apa yang mereka sembah selama ini tidak dapat berbuat apa-apa bagi mereka Lalu dia merubah tempat berhala-berhala atau patung-patung itu Dan membiarkannya sebagian terguling dan tidak tertata dengan baik Sampai satu kali keluarga ini atau orang tuanya pulang Dia begitu kaget, dia begitu marah Karena dia melihat anaknya tidak bertanggung jawab melakukan apa yang dipercayakan kepada anak ini Saat orang tuanya marah anak ini terdiam Lalu ketika dia diizinkan berbicara, dia berkata Ayah, ibu, kalau engkau percaya benda-benda ini bisa menolongmu Bisa menyelamatkanmu Mengapa patung-patung atau benda-benda ini tidak dapat menyelamatkan dirinya Ketika aku membuatnya terguling atau tidak menempatkan pada tempatnya Apa yang dapat dia lakukan bagimu Ketika untuk dirinya saja dia tidak dapat berbuat apa-apa Itulah sebabnya engkau harus mempercayai Allah Dia Allah yang hidup, dia Allah yang menjadi juru selamat satu-satunya Yang bisa menyelamatkan kita Dan lewat peristiwa kecil itu Keluarga ini bertobat Dan lewat anak kecil ini Dia percaya kepada Tuhan juru selamat yang hidup Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita ingin mendapatkan kemerdekaan yang sejati Maka kita juga harus merdeka dari penyembahan berhala Atau ilah-ilah lain Kalau saat ini Saya percaya Mungkin kita tidak menyembah kepada patung-patung Atau ilah-ilah yang seperti itu Tetapi sesuatu yang membuat Tuhan nomor dua Sesuatu yang membuat Tuhan dikesampingkan Entah itu hobi kita Entah itu kekayaan kita Entah itu sesuatu kelebihan yang kita miliki Yang membuat kebanggaan-kebanggaan yang muncul dari diri kita Dan tidak memuliakan Tuhan Bukankah itu berhala di dalam kehidupan kita Saya ingin mengajak kita memeriksa diri kita masing-masing Adakah berhala-berhala dalam diri kita Yang membuat kita begitu mengagungkan itu Dan membuat kita melupakan Allah Yang harusnya diagungkan di dalam kehidupan kita Kemerdekaan sejati Yang pertama harus merdeka dari penyembahan berhala Yang kedua Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari dosa Bagian ini dikatakan ayat yang ke-22 Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan Hai ujung-ujung bumi Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain Bagaimana kita bisa berpaling kepada Allah Kalau kita hidup di dalam dosa Firman Tuhan katakan Kudus-kuduslah kamu Tanpa kekudusan kamu tidak melihat Allah Dosa membuat kita tidak kudus di hadapan Allah Semua kita sudah berdosa Roma 3 ayat 2 ayat 3 katakan Semua kita telah berdosa Dan kehilangan kemuliaan Allah Karena dosa kita tidak bisa hidup merdeka Dosa telah membelenggu kehidupan kita Karena itu ketika kita ingin merdeka sejati Ketika kita ingin memenuhi undangan Bagaimana kita diajak untuk menikmati kemerdekaan Yang sesungguhnya di dalam Tuhan Maka kita pun harus merdeka dari dosa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya ingin memberikan ilustrasi tentang tiga orang anak Yang senang sekali Karena mereka baru saja membeli burung Masing-masing anak mendapat satu burung Dan mereka mengikat burung tersebut Masing-masing dengan seutas tali Di bagian kaki burung Lalu mereka bermain dengan burung itu Sehingga burung itu menjadi kelelahan Dan satu anak melihat burungnya yang lelah Tidak semangat untuk terbang Dia menendangnya Lalu burung itu terbang lagi Namun sangat lelah sekali Dan anak ini kembali menendangnya Dan burung ini pun susah Untuk kembali bisa terbang Karena ikatan tali yang ada di kakinya Anak kedua juga melakukan hal yang sama Dia mengikat tali di kaki burung itu Lalu karena dia tidak terlalu erat memegang Maka burung ini terlepas dari genggaman tangannya Dan kemudian burung itu terbang ke atas pohon Namun karena ada tali yang terikat di kakinya Burung ini tidak bisa terbang jauh dengan leluasa Lalu ketiga anak ini berusaha menangkap burung itu Karena semua anak terlalu fokus kepada burung yang terbang dan tersangkut di pohon itu Maka mereka tidak menyadari bahwa burung salah satu dari anak ini Sedang diincar oleh seekor kucing Lalu dengan sigap dan cepat Seekor kucing menerkam burung ini Dan kemudian membawanya lari Dan anak-anak ini berusaha mengejar Tetapi tidak mendapatkannya Apa yang kita bisa pelajari dari ilustrasi ini Ketika kita terikat di dalam dosa Kita menjadi kelelahan sendiri Kita gampang daun Kita mudah menyerah Kita tidak berpengharapan Kemudian ketika kita terbelenggu oleh ikatan dosa Kita tidak bisa bebas Kita tidak bisa melakukan apa yang Allah kendaki dalam kehidupan kita Karena kita terikat oleh dosa Dan yang ketiga Ketika kita berada dalam ikatan dosa Maka kita bisa mati binasa Karena itu kita perlu Untuk kembali kepada Allah Allah menginginkan semua kita Semua ciptaannya Kembali kepadanya Untuk bertobat Dikatakan dalam bagian ayat 24 Sambil berkata Keadilan dan kekuatan Hanya ada di dalam Tuhan Semua orang yang telah bangkit Amarnya terhadap dia Akan datang kepadanya Dan mendapat malu Tetapi seluruh keturunan Israel Akan nyata benar Dan akan bermegah Di dalam Tuhan Kita dihimpunkan Kita dipanggil Kita diundang Untuk menikmati Kemerdekaan yang sejati Kemerdekaan yang bukan hanya fisik kita Tetapi keerdekaan secara ruhani Dimana kita dibebaskan Dari kehidupan penyembahan berhala Juga dari kehidupan dosa Yang ketiga Kemerdekaan yang sejati Artinya kita merdeka Dari penghukuman Ketika kita berada di bawah Belenggu dosa Ketika kita hidup Di bawah belenggu kuasa iblis Atau kita dalam perbudakan dosa Maka kita harusnya dihukum Kita bersalah dihadapan Bapak Kita tidak taat pada kehendak Bapak Dan penghukuman adalah Jalan yang harusnya kita tempuh Tapi ketika kita Hidup di dalam Tuhan Allah memberikan kemerdekaan sejati Dengan cara Allah yang menggantikan kita Allah yang dihukum Allah yang mau mati di atas kayu salib Ganti kita Karena itu sebagai orang-orang Yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan Kita harusnya tetap hidup Di dalam kemerdekaan yang sejati Karena kita menyadari Bahwa kita Tidak mengalami penghukuman Dan yang keempat Kemerdekaan sejati Artinya merdeka Dari kematian kekal Saudara dan saya adalah Orang-orang yang harusnya Mengalami kematian kekal Karena dosa yang telah membelenggu kehidupan kita Kita yang harusnya mengalami kematian kekal Karena kita telah hidup menyimpang dari kehendak Allah Tetapi Allah mengasihi kita Sehingga kita tidak mengalami kematian kekal Orang-orang yang percaya Kepadanya akan beroleh kehidupan kekal bersama dengan Allah Ini adalah kemerdekaan yang luar biasa Yang dialami oleh orang-orang percaya Yang percaya kepada Allah Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Satu-satunya Dikatakan di dalam bagian ini Ayat yang ke-21 Bagian yang terakhir Bukankah aku Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada Allah selain daripadaku Allah yang adil dan Juru Selamat Tidak ada yang lain Kecuali aku Allah di dalam Yesus Kristus Menyatakan dirinya Dialah satu-satunya Allah Juru Selamat Yang bisa menyelamatkan kita Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Kalau bangsa Indonesia Beroleh kemerdekaannya Dengan perjuangan Dengan kerja keras Yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia Dengan perjuangan para pahlawan pada waktu itu Dengan darah yang menetes Dengan kerja keras yang luar biasa Ketika engkau dan saya Mengalami kehidupan Merdeka Kemerdekaan yang sejati itu Allah melakukannya bagi kita Allah yang berjuang ganti kita Darahnya mengalir untuk kita Maka sebagai orang-orang Yang telah dimerdekakan oleh Allah Mari bersama-sama Kita hidupi kemerdekaan yang sejati Mari kita jauhi penyembahan berhala Mari kita jauhi kehidupan dosa Supaya kita tidak mengalami Mengalami penghukuman dan kematian kekal Saudara dan saya Saudara dan saya Punya Allah melebihi pahlawan Yang gagah perkasa Dia yang telah memberikan Kemerdekaan sejati itu Yang telah mendeklarasikannya Bagi kita Orang-orang yang percaya Kepadanya Mari saya ingin mengajak kita Menghidupi Kehidupan Merdeka Yang sejati Apa yang menjadi Kekuatiran dan ketakutan kita Dosa apa yang membelenggu kita Sehingga kita tidak bisa Bebas datang kepada Allah Berhala apa yang mengikat kita Yang membuat kita Yang membuat Allah nomor dua Yang membuat Allah dikesampingkan Dari diri kita Hari ini mari kita Introspeksi diri kita Di hadapan Tuhan Kalau masih ada Ikatan dosa yang membelenggu kita Sadarilah Bahwa hal itu Bisa membuat kita Binasa Kematian kekal Dialami oleh orang-orang Yang hidup Terbelenggu Di dalam dosa Sebagai orang-orang Yang sudah dimerdekakan Oleh darah Yesus Dosa tidak lagi Berkuasa Atas engkau dan saya Karena undangan Kemerdekaan yang Sejati itu Telah diberikan Allah kepada kita Mari kita terus Menaruh iman Percaya kita Kepadanya Dan kita Serahkan hidup kita Supaya kita Senantiasa Hidup Merdeka Sekarang Sampai selama-lamanya Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur ya Tuhan Karena kami adalah umat Yang telah ditebus Oleh Allah Kami orang-orang Berdosa Yang seharusnya Binasa Namun karena Kasih Allah yang begitu Besar Atas kami Engkau memanggil kami Kepada sebuah undangan Hidup Merdeka Dan kemerdekaan Sejati itu Hanya ada Di dalam engkau Tuhan Ampuni kami Kalau ada hal-hal Yang membelenggu kami Yang membuat kami Tidak bebas Untuk terus Menaruh iman Percaya kami Kepadamu Kalau ada dosa Yang membelenggu kami Kalau ada ikatan-ikatan Yang membuat kami Jauh dari Tuhan Tuhan Ampuni kami Bebaskan kami ya Tuhan Supaya kami Senantiasa hidup Menjadi anak-anak Allah Yang terus Menikmati Kemerdekaan yang Sejati Urapi kami semua Urapi semua Jemaatmu Kami rindu Untuk terus hidup Dekat dengan engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Ibu Dewi Suyanto Kiranya firman Tuhan Boleh tumbuh Dan hidup Di dalam Kita Masing-masing Untuk selanjutnya Sebelum menutup Ibadah kita Pada sore hari ini Kita akan Menyanyikan Sebuah pujian Dengan judul Pencana-Mu Mengiringku Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bapak Pikiranku Kehandangku Ku serahkan padamu Harapanku Hanya di dalamu Ku kantaku Bersamamu Bersamamu Tuhan Jadikanku Berjanamu Untuk memuliakanmu Kekuatan di jiwaku Ketenangan batinku Ada dalam hadiratmu Ku menyembahmu Tersyukurku di kakimu Rasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu Kau cahaya Bagiku Mengirimmu Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Rencanamu Bapak Pikiranku Kehandaku Ku serahkan padamu Harapanku Harapanku Hanya di dalamu Ku kantaku Bersamamu 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 Tuhan Jadikanku Berjanamu Tuhan Untuk Untuk memuliakanmu Mengirimku 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 Seumur hidupku Masuk 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 dalam Rencanamu Bapak Bersamamu 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 Jadikanku Jadikanku Berjanamu Jadikanku Untuk memuliakanmu Jadikanku Ya Tuhan, firmannya telah kita dengar, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesusku buat alung kaya Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu? Terima kasih Yesusku buat alung kaya Kau beri sebab hari ini? Tuhan adakah syukur bagimu? Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu? Ibadah telah selesai, cuma dipersilakan untuk duduk kembali saat itu Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.